all together is good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again hi guys welcome back to my channel cahayaske guys kali ini guys aku bakal ngasemasi cara membuat baju dress baru menggunakan props di seklesku simulator langsung aja kita mulai Nah kali ini aku bakal pakai baju Chinese kostum ya guys Nah untuk pakai baju Chinese kostumnya itu aku pilih Chinese kostum satu ya kan sebenarnya ada dua Chinese kostum tuh aku pilih Chinese kostum satu guys yang nah ini ya guys ada Chinese kostum 1 dan ada Chinese kostum yang dua Nah aku pilih Chinese kostum 1 lalu ini kita ganti cloud part termnya part termnya aku mungkin pilih yang ini nah yang merah-merah kayak gini terus tinggal kita cari tempat yang cocok untuk narzabuton kali ini aku mau narzabuton tuh di kastil ya guys yang di sini nah tapi di bagian sini nah biar keliatan sedikit ya guys kastilnya terus kita tinggal ke item props monitor dan zabuton lalu kalian bisa beri warna atau material yang sama aku mau nyoba beri warna ya guys aku pilih warna yang gini yang dekat putih ini nah lalu kan tinggal action shift kredit posemode nah disini kan bebas kita pilih pilih posel ada tanda ini dan selesit atau order tapi sini aku pilih yang tanda ini yang sit suji Oji musuh speednya tinggal kalian atur deh sampai dia tuh begini ya berdiri berdiri tegak gini lurus tegak ini lalu kalau misalnya udah kan nentuin dulu mau bajunya panjang atau pendek dress dress panjang atau dress mandek kali ini aku bikin dress panjang jadi kita pencet print to object nah aku pilih udah buat dress dari kon yang ini ini di warna merah nah ya aku atau ya warna merahnya sama atau enggak tapi kita coba-coba dulu Oh ini terlalu terang ini berarti ini ini targasi tercari di luar koreng lumayan cocok ini agak koreng tari kita coba nanti cocokin dulu nah ini nah sekarang kita cari deh warna untuk warna sih menurutku yang lebih cocok ini karena ini ya guys cuman ini agak terang guys jadi mungkin aku bakal pilih warna merah yang ini nih ini kan tahu terang nah ini kan agak tua dikit jadi bolehlah yang ini lalu kalau misalnya udah kalian tinggal copy dekonnya terus pencet semposition ya centang sempositionnya lu pencet konton satu lalu diberi warna deh untuk warna kali ini aku pilih warna kuning terus sini guys nah diatur gini tuh ini diberi warna hitam boleh nah terus kon yang ini kita beri kopi kopi terus jangan lupa centang sempositionnya lalu pencet konton klon satu terus beri material kali ini aku beri material glass ini warna kuning nah diginiin terus kopi lagi ini diberi warna hitam jadi di luarnya itu warna agak terang agak cerah tapi kalau di dalamnya tuh kayak hitam gitu loh guys nah tuh nanti jadinya kayak gini apa kebalik ya guys ini yang kuning ini yang hitam oh ini merah aja nah jadi lebih kayak mengkilat gitu loh nanti hasilnya kayak gini guys nah untuk yang ini mungkin aku beri warna kuning guys nah ini baru pas ya guys cocok gitu terus kalau udah kan tinggal ini guys ini ini terserah kalian mau bikin atau enggak di sini aku copy konnya terus kita tinggal atur deh kayak gini material ini nah ini warna putih nah jadi ada kayak warna putih gitu terus di copy lagi rotation diputar nah ini dia hasilnya tuh nanti jadinya kayak gini guys nah lalu kalau misalnya udah kalian tinggal bikin untuk hiasan pinggangnya itu dari silinder nah ini ya silinder yang diberi warna sama kalian bebas ya guys warnanya untuk ini aku pilih warna putih eh hitam terus kolisannya kita matiin dan atur nah kalian atur aja ya guys sampai benar-benar pas ini nah sampai kayak gini ya guys nah ini oke eh ini nggak apa-apa deh tinggal lihat terus sedikit nih nih nah ini udah gini aja loh guys nah disini aku mau nyoba bikin bunga mungkin bunganya bakal kecil tapi tidak apa-apa ya guys nah jadi kita copy silindernya diberi warna untuk warna disini aku pilih warna putih rotationnya diputar terus diginiin nah dibikin kayak gini diatur kayak gini ya guys diberi warna kuning 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 yang ini ini bebas ya guys mau warna apa aja kalau aku warna kuning nah udah deh kayak gini ini nanti aslinya ini mungkin warnanya bukan yang ini dewarannya pingin aja nah nah disini kan kelopanya udah kita bikin nih nah kita bakal rotation gitu guys jadi kita copy silindernya loh walaupun kalau ini kopi guys ntar guys lagi sabar sabar nah ini nah untuk kopanya ini kan kita bakal puter gitu kan nah jadikan setelah kalian copy ini kopanya kan tinggal copy terus pencet rotation guys nah di rotation ini kalian centang aja kita 15 derajatnya yang ini lalu pencet ya plus sebanyak dua kali jadi setiap kalian mau puter jadi pencet ya plus sebanyak dua kali kayak gini ya guys 1 2 jadi aku pencet ya plusnya sebanyak dua kali nah terus kalian copy aja jadi lakuin ini seterusnya ya guys 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 7 7 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 18 18 19 20